Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat query pada database Object Box. Seperti biasa, saya sudah memberikan proyek awal yang dapat kalian ambil di link GitHub pada deskripsi ya. Pada proyek awal ini, saya sudah menambahkan package yang diperlukan ke dalam pubspec YAML, yaitu Object Box, Object Box Flutter Lips, terus ini ada Object Box Generator, dan juga Build Runner. Saya juga sudah membuatkan kelas Object Box yang berfungsi untuk membuat store yang akan kita gunakan pada proyek ini. Pada main.dart, ini juga sudah saya berikan kodingan untuk membuat store menggunakan kelas Object Box yang telah dibuat tadi. Nah, bagi yang belum mengikuti video Object Box yang pertama, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak bingung dengan kodingan-kodingan yang telah saya buat tadi. Sekarang kita ke file person.dart untuk melengkapi kodingan dari kelas person. Pertama-tama, kita akan buat ID untuk person, namun untuk kali ini, saya akan gunakan person ID sebagai nama field-nya, dan bukan ID. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, jika kita menggunakan nama lain selain ID untuk ID dari person, maka kita perlu menambahkan anotasi ID di atasnya. Berikutnya, saya akan tambahkan field untuk KTP atau National ID Number. National ID Number ini harus unik untuk setiap orangnya. Oleh karena itu, saya akan tambahkan anotasi addUnique di atasnya. Nah, dengan menggunakan addUnique di atasnya ini, jika kita menambahkan data dengan National ID Number yang sudah ada sebelumnya, maka Object Box akan melemparkan error atau exception. Nanti akan kita coba ya. Nah, sekarang berikutnya, kita akan berikan string name dan juga int age, integer age. Terakhir, kita buat konstruktornya. Di sini kita kasih required ya. Kalau sudah, save. Sekarang kita jalankan build runner di terminal. Kalau berhasil, kalian harusnya mendapatkan Object Box model JSON dan juga Object Box gdart ya. Dan ini errornya juga hilang. Sekarang kita lengkapi main.dart-nya ya. Kita buat terlebih dahulu untuk person box-nya. Kita buat di sini. Kita import person.dart-nya. Save. Sekarang kita ke tombol create. Nah, di sini ya. Di sini kita akan buat codingan untuk menambahkan data person ke dalam database kita. Nah, untuk menambahkan data, kita akan memberikan input pada text field dengan format nama strip umur. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan split terlebih dahulu input yang diberikan dengan karakter strip. Lalu kita cek ya. If strings.length-nya itu sama dengan 2. Berarti ini benar ya. Ada nama dan umurnya. Sekarang kita langsung tambahkan. Person box.put. Person. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan national ID number yang sama ya. Tidak unik. Misalnya 1, 2, 3. Selalu sama ya nanti. Ini strings yang ke 0 untuk namanya. Untuk edge-nya ini kita harus try parse dulu ya. Nah, di sini hasil try parse itu bisa gagal ya. Kalau misalnya gagal, dia akan menghasilkan 0. Dan default-nya kita akan berikan 0. Kalau misalnya gagal. Ya, jadi umurnya 0. Lalu kita tambahkan untuk mengambil data person semuanya ya. Kita tampilkan person ID-nya dulu. Lalu kita tampilkan name-nya. Kita tampilkan age-nya. Kita tampilkan juga national number-nya. Seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan juga untuk menghapus seluruh data kita. Save. Kita coba ya. Kita F5. Kita masukkan datanya ya. Misalnya tono. 21. Terus joko. 22. Nah, bisa kalian lihat. Di sini keluar error ya. Errornya kenapa? Karena national ID number-nya ini jadi sama ya. Si tono dengan si joko ya. Yaitu 123. Nah, ini fungsi dari anotasi unik tadi. Ya, mencegah ada national ID number yang sama. Nah, sekarang kita perbaiki ya. Kita stop aja. Ini kita ganti dengan date time. Titik now. Titik millisecond since epoch. Ya, jadinya pasti beda. Seperti F, kita save. Kita coba lagi ya. Kita F5. Ini kalau kalian lihat di retrieve, udah ada tono ya tadi ya. Sekarang kita delete aja. Kita buat lagi. Tono, strip, 21. Terus kita buat lagi joko. 22. Tini. 23. Lalu James. 21 juga. Dan terakhir Lina. Ini kita kasih 22. Kita lihat ya. Kita retrieve. Nah, ini ya. Data-datanya. Tono, Joko, Tini, James, dan Lina. Nah, sekarang kita akan coba buat query untuk data person kita. Query pada object box akan dibuat ketika kita memanggil method build pada query builder. Oleh karena itu, kita buat dulu query buildernya ya. Untuk contoh, kita akan ambil data semua person yang berumur 21. Untuk mengakses field atau property yang ada di dalam sebuah entity, kita cukup menuliskan nama kelasnya, yaitu person. Lalu kita tambahkan underscore di belakangnya. Seperti ini ya. Lalu titik, kita berikan property-nya. Misalnya age. Nah, kita pengen age-nya itu yang sama dengan 21. Kita titik lagi. Kita pilihnya equals. Lalu kita masukkan nilainya. Method equals ini berfungsi untuk membandingkan sebuah property apakah nilainya sama dengan nilai tertentu. Pada kasus ini kita bandingkan age dengan 21 ya. Setelah itu kita buat query-nya. Nah, untuk menjalankan query ini, kita tinggal panggil method find ya. Di sini kita akan for untuk setiap elemen di dalam hasil query-nya ya. Query titik find ini. Ini akan mengembalikan list of person ya. Kita tampilkan semua property dari person. Sekarang kita coba. Di sini saya clear dulu. Kita coba query. Nah, bisa dilihat. Yang diambil itu yang umurnya 21 ya. Yaitu Tono dan James. Nah, sekarang kalau kalian ingin melihat deskripsi dari query yang telah kalian buat. Kalian bisa memanggil method describe parameter pada objek query yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Save. Kita coba ya. Nah, di sini dikasih deskripsinya ya. Bahwa query kita itu syaratnya adalah age sama dengan 21. Nah, berikutnya kita akan coba query yang menggunakan syarat lebih dari 1. Untuk syarat lebih dari 1, kita dapat menggunakan operator done atau vertical line ya. Yang garis tegak ini ya. Seperti ini. Kita juga bisa menggunakan method and atau or. Kita coba ya. Kita akan buat query yang mengambil data semua person yang memiliki huruf J pada awal namanya. Atau person yang berumur 21 tahun. Jadi di sini kita tambahkan person.name.startwithj. Atau ya. Jadi kita pasang tanda ini. Vertical line. Save. Kita coba ya. Nah, hasilnya Tono Joko James. Kalau kalian lihat di sini deskripsinya juga sama ya. Name startwithj or age sama dengan 21. Sekarang kalau kita coba pakai n berarti harusnya yang keluar ini ya. James 21 ya. N itu begini. Lambang done-nya cuma satu aja. Save. Kita coba lagi. Hasilnya James 21 ya. Nah, sekarang kita coba ganti dengan menggunakan method n ya. Kalau menggunakan method n nanti jadinya seperti ini. Titik n. Syarat keduanya kita masukkan ke situ. Save out F. Kita save. Kita coba ya. Sama ya hasilnya. Untuk or juga sama aja. Ini tinggal diganti or. Save. Nah, sama ya hasilnya. Tono Joko James. Nah, yang terakhir kita juga dapat mengurutkan hasil query kita dengan menggunakan method order. Kita akan coba order berdasarkan nama terlebih dahulu. Kita ke sini. Hasil query-nya ini kita titik order. Berdasarkan person.name. Save out F. Kita save. Sekarang kita lihat. Kita coba query. Sudah terurut ya. James. Joko Tono. Nah, kita juga dapat memberikan flag pada method order kita. Contohnya jika saya ingin mengurutkannya secara terbalik. Itu saya tambahkan flag order descending. Koma. Flex. Order. Titik. Descending. Save. Kita lihat. Sekarang jadi terbalik ya. Jadi Tono Joko James. Tadinya tuh ini. James Joko Tono. Sekarang Tono-nya yang di atas. Oke, cukup sekian untuk materi video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan kalian pemahaman dasar mengenai bagaimana melakukan query pada database object box ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!